Kesorotan lain sodara, kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Nusa Tenggara Timur dianggap terburu-buru dan tidak melalui kajian serta pertimbangan mendalam. Gubernur NTT meminta siswa dan guru untuk tetap menjalankan aturan baru ini. Kujungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Leskodat, ke SMA Negeri 6 Kupang dengan mengikuti apel pagi ini sebagai bentuk respon pro dan kontra di masyarakat. Menurut Gubernur, kebijakan ini diterapkan untuk membangun bentuk pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gubernur Victor bahkan menegaskan sekolah bukan tempat penitipan anak. Dengan masuk lebih pagi, ia meminta kepala sekolah dan guru tidak langsung masuk kelas namun menggelar tarian bersama agar para siswa bisa rileks. Kalau tidak disiapkan, kita akan melahirkan pengangguran baru. Tapi kalau mereka setermanage waktunya dengan baik, mereka tidak akan menjadi pengangguran. Mereka sudah siap dengan secara mental mereka siap, secara knowledge mereka siap, skill mereka siap. Apa komentar untuk orang-orang yang pro dan kontra dengan ini? Ya kita terima kasih, karena kalau tidak pro dan kontra kan tidak jadi. Sebelumnya para siswa juga sempat mengeluh dengan kebijakan ini. Selain tak adanya transportasi di pagi hari, mereka juga harus melewati jalan yang gelap. Alasan ini pun juga dikhawatirkan orang tua siswa. Masih keberatan dari arah namun saya di sana, kak. Masih gelap. Jadi tadi saja jam 4.15 bangun, masih siap-siap. Kemudian tadi karena masih terlalu gelap, kita memilih untuk jam 5.15 baru dari rumah. Tak adanya moda transportasi masal di pagi hari bahkan diakui oleh Komisi 5 DPRD NTT. Hasil rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Komisi 5 DPRD NTT merekomendasikan, kebijakan masuk subuh ini bisa ditunda hingga mendapatkan kajian dan pertimbangan mendalam. Kebijakan ini tidak melalui kajian dan pertimbangan matang karena kondisi pendidikan kita di NTT ini sangat jauh dari harapan. Pertama, kita tidak memiliki moda transportasi masal untuk kepentingan mengantar jemput adik-adik kita yang sekolahnya harus bangun pagi-pagi. Kemudian juga ini bisa menambah beban baru bagi orang tua dan guru-guru kita di seluruh NTT. Dan mereka sangat menyayangkan ini karena beban baru itu di jam 2-3 pagi mereka harus bangun menyiapkan berbagai macam keperluan dan kebutuhan. Meski mendapat penolakan, hingga hari ini kebijakan masuk pukul 5.30 Wita masih diterapkan. Dengan berbagai kendala yang dialami siswa, tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah NTT. Fasilitas penunjang sekolah pun harus ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan kualitas belajar mengajar para siswa. Tim Liputan, Kompas TV